Halo saudara, apa kabar anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Saudara, dalam rangka mendukung dan memajukan produk UMKM asli Indonesia, Pertamina kembali menyelenggarakan Pertamina Smexpo 2022 dengan mengusung tema asli Indonesia, asli kerennya. Nah, kegiatan ini akan dilaksanakan mulai tanggal 28 November hingga 4 Desember 2022. Lantas apa saja rangkaian aktivitas Pertamina Smexpo 2022 dan apa makna yang ingin disampaikan dari tema tersebut serta apa target yang ingin dicapai melalui kegiatan Pertamina Smexpo 2022. Kita akan bahas lengkapnya selama 30 menit ke depan bersama dengan saya, Melissa Ganesari, hanya di Zona Inspirasi. Yang untuk membahasnya, saya sudah terhubung secara virtual dengan narasumber saya, yaitu VP Corporate Social Responsibility atau CSR dan Small Medium Enterprise Partnership Program atau SMIPP, PT Pertamina Perseroan, Ibu Fajriyah Usman. Halo, selamat pagi Ibu. Halo, selamat pagi Mbak Melisa. Apa kabarnya Ibu? Kabar baik ya. Baik, kita mau bicara mengenai rangkaian Pertamina Smexpo 2022. Boleh dijelaskan terlebih dahulu sebetulnya apa tujuan dari diselenggarakannya acara yang sudah tahunan ini Ibu ya? Betul, terima kasih Mbak Melisa. Jadi Pertamina Smexpo ini simpelnya adalah ekspo untuk UMKM yang Pertamina buat secara khusus untuk UMKM di Indonesia. Jadi ini adalah acara tahunan dan ini adalah tahun yang ketiga bagi Pertamina untuk menyelenggarakan hal ini. Ini merupakan ajang pembinaan juga ya untuk para UMKM termasuk UMKMnya Binaan Pertamina supaya UMKM ini menjadi lebih kreatif, lebih kompetitif, tangguh. Dan yang paling penting adalah yang lag digital. Karena sekarang ini kita sudah sangat, apa namanya, di dunia digital ya. Sehingga sama seperti tiga tahun yang lalu, kita juga menyelenggarakan kegiatan ini secara online. Namun di tahun ini kita padukan dengan beberapa kegiatan secara offline juga. Baik, baik. Tahun ini ada tema menarik yang diambil, kemudian ini adalah asli Indonesia, asli kerennya. Apa makna yang ingin disampaikan dari tema yang dipilih tahun ini, Bu? Kita biasanya kalau lihat atau menyampaikan hal yang keren-keren itu kan biasanya ya orang-orang menggunakan produk dari luar gitu ya. Kita harapkan dengan kita membawa tema ini, kita bisa meningkatkan persepsi kepada masyarakat Indonesia bahwa produk lokal asli Indonesia ini tidak kalah bersaing dengan produk manca negara. Karena kenapa? Buktinya di SMAC school kita dari tahun ke tahun itu selalu dikunjungi oleh berbagai negara. Bahkan di tahun lalu itu dikunjungi dari 34 negara dan terdapat tindak lanjut untuk melakukan transaksi dari 20 negara lainnya gitu. Jadi ini luar biasa sekali antusiasme dari Indonesia, masyarakat Indonesia maupun dari masyarakat manca negara yang membuktikan bahwa produk-produk Indonesia itu juga sama kerennya dengan produk-produk yang lain. Nah betul-betul kesempatan yang baik begitu ya Ibu ya untuk para penjual UMKM dan juga para pembeli kemudian yang mengincar barang-barang asli Indonesia ya. Ada berapa UMKM kemudian yang berpartisipasi karena ini acaranya online dan juga offline ya. Boleh diceritakan juga mungkin dari industri apa saja yang berpartisipasi Ibu? Ya jadi tahun ini yang akan diikuti oleh seribu UMKM secara online. Jadi pada dasarnya secara online ini memang kita ada suatu marketplace yang kita bentuk ya secara online. Tapi di samping itu kita juga ada kegiatan offline yang akan diikuti oleh 35 UMKM dari seluruh Indonesia juga perwakilannya yang akan menampilkan produk unggulan kita di FX Sudirman ya. Dan produk-produk ini meliputi produk fashion, food, beverage ya kemudian craft, beauty dan juga health. Jadi banyak sekali lingkup kategori dari produk-produk yang kita tawarkan dan kita sampaikan kepada masyarakat. Baik, baik. Dan ada pilihan kemudian ya mungkin tadi yang ingin coba makanan bisa berkunjung langsung secara offline ya ke FX Sudirman jadi bisa coba-coba icip-icip terlebih dahulu atau mungkin pilihannya baju begitu ya bisa melihat-lihat secara online begitu ya. Dari kualitas produk UMKM yang berpartisipasi apakah sudah dikurasi? Seperti apa kemudian kualitas dari UMKM yang berpartisipasi Bu? Ya betul. Jadi pastinya produk yang kita tampilkan ini sudah dikurasi ya karena sebenarnya UMKM Binaan Pertamina itu banyak sekali. Lebih dari seribu pastinya ya, lebih dari dua ribu yang bahkan sudah go digital. Nah untuk produk yang memang kami tampilkan ini sudah dikurasi oleh tim internal di Pertamina maupun tim eksternal yang memang mereka juga sehari-hari sudah sangat ekspert ya, sudah sangat biasa untuk menangani produk-produk hingga ke Macenggara gitu ya. Produk-produk yang memang going global. Jadi kita harapkan memang kualitas dari produk ini itu sudah sangat baik dan sudah siap untuk terbang ya ke luar negeri sana gitu. Baik, baik. Luar biasa ya. Jadi memang produk-produknya dipastikan sudah dikurasi dengan baik tadi ya walaupun asli Indonesia tapi sudah pantas juga di ekspor, pantas juga dilihat oleh dunia internasional begitu ya. Masyarakat yang ingin berpartisipasi bagaimana caranya kemudian Bu? Ya, yang pertama untuk yang offline pastinya silahkan hadir ya di FX Sudirman dari tanggal 28 besok sampai 4 Desember. Sedangkan untuk yang online nanti masyarakat bisa registrasi di website-nya Pertamina yaitu smexpo.pertamina.com ya, ini bisa kita akses 24 jam untuk bisa melakukan transaksi dan juga selain dari hal tersebut memang ada kegiatan-kegiatan lain ya di website tersebut. Masyarakat tinggal mengisi nama registrasi seperti biasa ya Mbak ya tidak terlalu sulit gitu ya dan kemudian bisa langsung melakukan pembelian. Baik, baik. Jadi tidak terbatas untuk yang tinggal di Jakarta saja karena secara online juga bisa ya. Jadi seluruh Indonesia bahkan sampai ke dunia internasional, kalau ingin datang ke Pertamina smexpo ini bisa dilakukan kemudian secara online dan juga offline. Bu Fajre, boleh diceritakan mungkin ada rangkaian kegiatan apa lagi selain mungkin pameran dari UMKM asli Indonesia yang bisa dirikmati oleh para pengunjung dari smexpo 2022 ini Bu? Jadi tentunya selain yang tadi sudah saya sampaikan ya terkait dengan virtual exhibition dan marketplace, kami telah juga mempersiapkan beberapa program lain yang tidak hanya edukatif tapi juga inspiratif. Sebut saja ada program business matching yang kami tunjukkan khusus untuk UMKM agar mereka juga lebih bisa mengembangkan produknya gitu ya menjadi jenis ke jalur pemasaran dan distribusi yang lebih luas lagi. Jadi business matching ini kita adakan khusus nantinya mendatangkan dari institusi-institusi yang terkait gitu ya seperti institusi pariwisata, perhotelan dan sebagainya yang nantinya bisa mempergunakan produk-produk dari UMKM Binaan Pertamina ini gitu ya. Kemudian juga ada beberapa kelas-kelas edukasi lainnya yang kita harapkan seluruh UMKM di Indonesia tidak hanya UMKM yang masuk dalam sebagai penjual atau exhibitor di dalam smexpo yang bisa menikmatinya tapi juga seluruh UMKM di Indonesia karena dilakukan secara virtual ya dan ini juga bisa diakses di Youtube jadi sangat terbuka sekali. Jadi smexpo entertainment ini adalah untuk upskilling dan juga sharing session kepada para UMKM sehingga mereka juga bisa meningkatkan kapasitas mereka ya dan kemampuan mereka untuk mengembangkan bisnis mereka. Kemudian juga berkaitan dengan showcase tadi kita sangat membebaskan para peserta dari smexpo tersebut untuk memamerkan produk dan kualitasnya dan yang terakhir adalah pastinya kita melakukan berbagai aktivitas komunikasi ya di seluruh rangkaian ini sebagai wake up call untuk para UMKM di Indonesia maupun para seluruh masyarakat lah untuk bisa juga berkontribusi dalam apa namanya, mensukseskan dan juga melakukan pembelian ya sebagai rasa bangga kita kepada produk-produk UMKM di Indonesia. Baik, baik. Ini merupakan wadah yang begitu tepat ya Bu ya tadi untuk sama-sama belajar untuk para pelaku UMKM dan juga seluruh masyarakat Indonesia tadi bisa juga mendorong roda perekonomian ya dengan mendukung UMKM asli Indonesia ini kemudian. Bagi para pembeli kemudian mungkin tadi ada yang terlewat ya jika ingin berpartisipasi membeli produk-produk UMKM yang sudah ditawarkan, bagaimana cara melakukan pembelian ya Bu? Boleh diulangi? Ya terima kasih. Jadi yang pertama pastinya harus mengunjungi website-nya ya Mbak untuk yang online ya. Website-nya adalah smexpo.pertamina.com ya itu yang pertama. Kemudian selanjutnya sebenarnya hampir sama lah dengan berbagai marketplace yang memang sudah ada ya. Kita bisa memilih produk yang sudah diadakan di website tersebut. Kemudian juga kita bisa masukkan alamat pengiriman, jenis ekspedisi, kemudian juga bisa chat juga dengan para penjual. Jadi kita membuat marketplace ini sama mudahnya dengan marketplace yang lainnya gitu ya. Sehingga para pengunjung yang juga baru belum pernah sebelumnya mengakses website ini mereka juga sangat terbantu dan sudah familiar gitu loh dengan cara transaksi di smexpo.pertamina ini. Jadi bisa melakukan pembelian baik itu secara retail maupun dalam jumlah yang besar ya. Dengan kita punya fitur produk closer sehingga itu akan pastinya mempermudah dan juga membuat harga juga menjadi lebih murah. Baik, baik. Jadi ini begitu luar biasa kesempatannya ya karena kemudahannya sama seperti marketplace lainnya tapi produk-produknya sudah dikurasi dengan baik sehingga kualitasnya pasti betul-betul sudah level internasional begitu ya Ibu ya. Dan di marketplace ini kita bisa membelinya sepanjang tahun tapi khusus pada saat pameran ini ada promo-promo yang menarik. Ada promo apa yang bisa didapatkan sepanjang waktu pameran ini Ibu? Betul. Jadi salah satunya adalah diskon ya. Pasti itu adalah sesuatu hal yang masih sangat menarik untuk para audiens di Indonesia. Diskon ini untuk berbagai macam produk ya yang masuk dalam promo. Diskonnya bahkan sampai 30% ya untuk produk-produk tertentu. Kemudian juga karena ini sangat tersebar UMKM-nya di seluruh Indonesia maka kami juga memberikan yang namanya promo okos kirim. Pastinya dengan jumlah pembelian tertentu ya. Namun ini juga pastinya sangat membantu masyarakat yang ingin melakukan transaksi meskipun UMKM itu berada di pulau yang lain ya seperti itu. Jadi bisa tetap hemat tapi tetap membantu UMKM dan tetap kerennya. Baik, baik. Jadi dimanfaatkan betul ya momen yang tepat saat ini. Nanti akan ada diskon menarik, promo menarik. Dari tanggal 28 November sampai 4 Desember 2022. Atau kalau yang ingin datang secara langsung bisa datang offline di FX Sudirman ya Ibu ya. Baik. Apakah ini ada yang menarik juga di penyelenggaran Pertamina Smexpo 2022 ini juga melibatkan generasi muda. Seperti apa peran dari generasi muda ini Ibu? Ya, jadi kalau untuk generasi muda ini Pertamina selama ini juga melibatkan sekitar 30% dari generasi muda ya. Dan beberapa, bukan beberapa, banyak sebenarnya UMKM binaan Pertamina juga yang masih muda loh gitu ya. Atau millennial. Seperti produk kosmetik dan spa dari Bali gitu ya. Kemudian juga ada bawah di coffee yang juga coffee-nya itu sudah sampai ke mancanegara. Itu juga salah satu binaan dari Pertamina. Dan pelibatan dari mereka adalah bahwa mereka pastinya lebih digital chevy ya. Kemudian mereka juga sangat paham lah bagaimana cara melakukan penjualan atau pemasaran dengan digital gitu. Jadi para generasi millennial ini salah satunya adalah sebagai motor penggerak bagi pelaku UMKM untuk mereka naik kelas dari yang tadinya transaksinya secara manual, secara tradisional, bisa masuk ke digital, bisa masuk ke online dan sebagainya. Jadi mereka membutuhkan motor penggerak dan juga sebagai benchmark ya bagi UMKM-UMKM yang lainnya sehingga UMKM yang lainnya juga bisa lebih terinspirasi untuk bisa mengikuti cara-cara para generasi muda ini dalam memasarkan produknya. Baik, baik. Luar biasa. Betul-betul wadah yang sangat bermanfaat untuk semua orang pada akhirnya, Bu. Bukan hanya para pembeli yang bisa mendapatkan keuntungan, tapi tentunya para penjual nanti bisa mendapatkan keuntungan. Para pelaku UMKM tadi bisa mendapatkan binaan dan juga jika berpartisipasi di Pertamina Spekspo ini bisa mendapatkan banyak keuntungan. Baik, Ibu tadi kita sudah bahas banyak ya mengenai rangkaian kegiatannya seperti apa, apa yang bisa dilihat dari atau diharapkan dari para pembeli yang ingin berkunjung ke Pertamina Spekspo 2022. Yang tidak boleh kita lupakan juga para pelaku UMKM yang bisa berjualan atau berpartisipasi di Pertamina Spekspo 2022 ini. Sebelum mengikutinya ini ada juga mereka menjadi binaan dari Pertamina. Nah, apa saja sih, Bu, fasilitas yang didapatkan ketika bergabung menjadi UMKM binaan dari Pertamina ini, Bu? Oke, jadi, mitra binaan Pertamina sepertinya sukses, Bu, Mbak. Sebenarnya tinggal cari atau ketik di search engine, ya di Google ataupun yang lainnya, cara menjadi mitra binaan Pertamina, ya. Kemudian nanti pasti akan keluar bagaimana step-step yang harus dilanggui, gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengikuti di media sosialnya Pertamina khusus untuk UMKM, ada yang namanya GEN UMKM, ya. Jadi, at GEN, G-E-M, ya, underscore UMKM. Atau media sosial Pertamina, as simple as that, gitu ya. Di situ biasanya pasti akan ada cara-caranya untuk menjadi binaan Pertamina. Nah, kemudian apa saja yang menjadi manfaat ketika menjadi UMKM binaan Pertamina? Yang pasti adalah kami, yang pertama adalah memberikan pendanaan, ya. Pendanaan UMKM yang kami sesuaikan nanti dengan skala bisnis dari UMKM tersebut dan berdasarkan hasil review pastinya. Kemudian kami juga melakukan berbagai pembinaan, ya. Pembinaan untuk bisa meningkatkan kapasitas mereka dari yang tadinya tradisional, ya. Jatuh bisnisnya secara ala kadarnya, gitu ya. Kemudian bisa naik menjadi Go Digital, kemudian bisa masuk ke dalam online market, ya. Atau Go Online, bahkan kami juga memfasilitasi untuk para UMKM ke beberapa exhibition hingga ke luar negeri, gitu ya. Dan kami harapkan dengan hal tersebut bisa meningkatkan wawasan dari UMKM tersebut, bisa memperluas pemasaran UMKM tersebut hingga ke mancanegara, ya. Jadi, selama ini itu sudah banyak sekali UMKM yang kami bantu sampai ke tingkat global, gitu ya. Dan mereka sampai sekarang pun masih rutin mendapatkan pembelian, gitu ya, dari customer-customer di luar negeri. Jadi, kami sangat senang sekali, ya, apabila bisa membantu UMKM hingga sampai ke tahap itu. Baik, baik. Karena kita tahu memang roda, salah satu roda penggerak perekonomian kita dari para pelaku UMKM, ya, Bu, ya. Jadi, semoga dengan adanya fasilitas binaan dari Pertamina ini, para pelaku UMKM tadi yang ingin mendapatkan bantuan, dukungan, bisa lebih maju lagi pada akhirnya. Pula, mungkin dibagikan sedikit, Bu, ya, secara singkat. Kisah sukses mungkin dari UMKM binaan yang sudah tadi go international. Mungkin secara singkat, Bo, ya, Bu. Ya, sebenarnya banyak, ya, Mbak, ya. Mungkin saya coba ada satu, lah. Ada satu mitra binaan dari Jogja, ya. Dia membuat ada craft, gitu ya. Handicraft buat peniti, kemudian kalung, dan sebagainya, gitu ya. Kemudian, selain mendapatkan pembinaan dari sisi pendanaan UMKM, kami juga melibatkan UMKM tersebut untuk mendapatkan training-training, gitu ya, workshop, dan sebagainya untuk meningkatkan manajemen bisnis dari UMKM tersebut sehingga menjadi lebih profesional. Dan kemudian kami juga ajak ke beberapa ekshibisi, baik itu di Indonesia, kemarin di TI, ya, Trade Expo Indonesia. Kami juga libatkan. Kemudian juga kami bawa, bahkan kemarin itu terakhir di Belanda, di Tongtong Fair, bersama dengan Kementerian BUMN dan juga BUMN yang lain. Dan Alhamdulillah, luar biasa animo dari masyarakat di sana, sehingga UMKM ini juga mendapatkan berbagai, apa namanya, koneksi, ya, untuk perluasan market dan juga mendapatkan order dari luar negeri. Baik, baik. Berarti salah satunya juga yang bisa didapatkan, bisa berpartisipasi di Pertamina Smexpo 2022 ini, ya. Tapi kalau di tahun ini kan sudah berjalan, Ibu. Mungkin di tahun depan ingin bergabung, apa yang bisa dilakukan para pelaku UMKM ini, Ibu? Ya, jadi yang pertama pastinya menjadi mitra binaan Pertamina, ya, Mbak. Nah, nggak sulit lah, mudah sekali, karena sudah ada 66.000 UMKM yang terdaftar sebagai mitra binaan Pertamina sejak tahun 1993, nih. Tapi memang yang sekarang aktif ini sekitar 2-4.000 lah yang saat ini aktif sampai sekarang. Nah, jadi dengan sebegitu banyaknya UMKM yang sudah terdaftar sebagai mitra binaan Pertamina, saya yakin yang belum daftar juga bisa, gitu ya, satu itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bisa kemudian mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan yang pendampingan dan juga pembinaan yang dilakukan oleh Pertamina, ya, Kak. Sehingga kami bisa memastikan kualitasnya dan juga manajemennya. Jadi tidak hanya kualitas produk yang kami perhatikan, gitu ya, namun juga manajemennya. Dengan demikian, kita harapkan UMKM ini bisa mengembalikan, ya, melakukan pengembalian dari pinjaman UMKM yang sudah diberikan dengan baik, gitu ya, dengan lancar dan juga kemudian kita bisa bantu untuk masuk dalam channel-channel perluasan market yang tadi saya sudah sampaikan. Dan di bulan Desember pasti ada SMEXPO yang pastinya kami ikut kesertakan di sana. Baik, baik. Sebagai penutup, Ibu, mungkin ada harapan dan juga target dari penyelenggaran Pertamina SMEXPO 2022 ini, Ibu. Silahkan. Jadi, Pertamina SMEXPO 2022 ini merupakan wujud dari konsistensi Pertamina yang dalam menggalakkan dan juga mendukung perekonomian Indonesia sesuai dengan pencapaian SDGs atau Sustainable Development Goals, terutama poin delapan, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan meluruh serta pekerjaan orang pelayar. Terima kasih banyak, Ibu Padre. Ini untuk penjelasannya, semoga tadi betul-betul mengundang ya para pelaku UMKM dan juga para pembeli bisa ikut berpartisipasi di penyelenggaraan Pertamina SMEXPO 2022 dari tanggal 28 November sampai 4 Desember 2022. Terima kasih, Ibu Padre. Kesempatannya sukses untuk acaranya, Ibu. Baik, saudara Pertamina SMEXPO 2022 merupakan upaya Pertamina dalam membangkitkan industri UMKM pasca pandemi COVID-19. Dengan adanya acara Pertamina SMEXPO 2022, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional dan juga dapat memperkenalkan produk-produk UMKM dengan kualitas terbaik serta mengajak seluruh masyarakat, terutama generasi anak muda untuk bangga menggunakan produk buatan asli Indonesia. Ditunggu kedatangannya di Pertamina SMEXPO 2022 pastinya. Tidak terasa 30 menit sudah berlalu, saya Melisa Gendasari, bersama-sama undur diri. Saya ingatkan untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan di manapun anda berada. Selamat lanjutkan aktivitas, sampai jumpa!